Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kegiatan dari BPIB Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di mana ketuanya ini adalah Megawati Sukarno Putri Nah, ada hal yang menarik dari kegiatan BPIB itu karena kegiatan itu adalah kegiatan dalam rangka Agustusan dan menghadapi hari santri Ada judul yang cukup menarik atau tema yang cukup menarik yaitu menulis artikel mengenai hormat bendera menurut Islam Ini tentu akan menimbulkan reaksi dari banyak kalangan Kenapa kok judulnya seperti itu Padahal di kalangan umat Islam ini tidak ada masalah terkait hormat bendera NO, Muhammadiyah, MUI ini sudah tidak ada masalah terkait dengan hormat bendera Tetapi ini diangkat oleh BPIB Apa-apaan mengangkat tema-tema seperti ini Apakah tidak ada lain kegiatan untuk memeriahkan Agustusan atau untuk memeriahkan terkait hari santri nasional Nah, ini teman-teman mendapat sorotan publik Termasuk juga dari kalangan Muhammadiyah Kemudian dari P3 juga menyoroti terkait tema yang dilakukan oleh BPIB Nah, teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil dari The Tech News, teman-teman P3 Minta tema lomba BPIB Hormat bendera menurut Islam diganti Nah, ini pendapat dari P3 Lomba menulis artikel bertema Hormat bendera menurut hukum Islam Yang digelar Badan Pemimpinan Ideologi Pancasila BPIB Menuai kritik P3 turut mengkritik lomba yang digelar Dalam rangka memperingati Hari santri nasional itu Tema lomba seperti yang diposting itu Menurut hemat P3 Malah membuka ruang Untuk diperdebatkan di tengah masyarakat Soal hormat kepada bendera Dan menyanyikan lagu Indonesia Raya Atau kebangsaan itu Sesuatu yang sudah tidak jadi masalah lagi Mayoritas umat Islam Ujar Wakentum P3 Asrul Sani Kepada detik.com Jumat 13 Agustus 2021 Asrul menyebut Ormas-ormas Islam lain Seperti Muhammadiyah Majelis Ulama Indonesia Nah, Datul Ulama Sudah tidak mempermasalahkan Hormat bendera Maupun menyanyikan lagu kebangsaan Coba tema diganti Misalnya Bukan dengan menulis Atau berargumentasi Tentang hormat bendera Dan menyanyikan lagu kebangsaan Tapi lomba foto Dengan pakaian santri Hormat pada bendera Atau menyanyikan lagu kebangsaan Jadi Bukan ditanya pandangan hukumnya Tentang kedua hal tersebut Tegas Asrul Sani Jadi Asrul Sani ini Memberi tanggapan Terkait lomba yang diadakan Oleh BPIB Terkait hormat bendera Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Karena menurut Asrul Sani Ini sudah tidak ada masalah Dengan Hormat bendera Atau menyanyikan lagu Indonesia Raya Tetapi ini kok diangkat Oleh BPIB Apa tujuan dari BPIB Mengangkat hal seperti itu Apa manfaatnya Yaitu Terkait Hormat bendera Maupun lagu kebangsaan Indonesia Raya Apakah ada masalah Terkait hormat bendera Maupun lagu kebangsaan Ini ditegaskan oleh Arsani Supaya mengganti tema saja Tidak perlu mengangkat hal seperti itu Dan sebaiknya Soal-soal seperti ini Bukan Romo Beni Susetyo yang menjelaskan Nanti belum apa-apa Akan dipertanyakan lagi Siapa beliau itu Bicara sesuatu yang Kaitannya dengan Hari Santri Atau kalangan Islam Sebutnya P3 meminta BPIB Untuk lebih bijak dan kreatif Dalam mengartikulasi Dan mengemas program-program Membangun nasionalisme Kemudian penjelasan BPIB teman-teman Ketika banyak tanggapan dari masyarakat Karena ini sudah menyangkut orang banyak Tentu BPIB harus memberikan tanggapan Kenapa harus Mengangkat Hal-hal seperti itu Diberitakan sebelumnya Poster terkait informasi lomba disampaikan BPIB melalui akun twitternya Rabu 11 Agustus 2021 Lomba ini diadakan untuk memperingati Hari Santri Nasional Ada dua tema yang diusung Dalam lomba penulisan artikel ini Yakni Hormat bendera Menurut hukum Islam Dan menyanyikan laku kebangsaan Menurut hukum Islam Lomba ini berhadiah total 50 juta rupiah Staf khusus Dewan Pengarah BPIB Antonius Beni Susetio Romo Beni Pun meluruskan Maksud lomba artikel Hari Santri Yang rame Di protes itu Dia mengatakan Lomba ini memang Dikhususkan untuk Hari Santri Sehingga temanya pun Disesuaikan Khusus Untuk Hari Santri BPIB memang membuat Lomba-lomba yang Dikhususkan untuk itu Tapi BPIB juga Akan membuat Lomba-lomba Untuk Hari Besar Seperti Natal Waisa Atau Hari Besar Galungan Kong Hucu Kata Romo Beni Kepada wartawan Jumat 13 Agustus 2021 Temanya kan memang Khusus Karena itu Menyangkut Santri kan Kan nanti juga Misalnya menurut Kristen Gimana Penghormatan Pendera Untuk Agama Buddha Kong Hucu Hindu Juga akan ada Lanjutnya Dia menegaskan Tidak ada maksud Membenturkan nilai Agama dan Nasionalisme Sebagaimana Narasi yang Diviralkan Menurutnya Tema itu Dimaksudkan untuk Membuk rasa cinta Pada tanah air Tidak ada Pembenturan itu Tidak ada Maksudnya Ini membuk cinta Pada tanah air Ujaranya Jadi Membuk cinta tanah air Dengan membuat tema Hormat bendera Menurut Islam Menyanyikan lagu Kebangsaan Menurut Islam Padahal Di dalam Islam Tidak ada masalah Terkait Hormat bendera Atau menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Namun ini Dibuka Oleh BWIP Terkait Penulisan artikel itu Inilah yang Akhirnya Menimbulkan Beberapa orang Yang melakukan Argumentasi Atau tanggapan Yang miring Kenapa Harus mengangkat Hal seperti ini Apa Tidak ada Cara lain Untuk Mencintai tanah air Mencintai Bangsanya Mencintai negara Cinta kepada Pancasila NKRI Dan sebagainya Dengan tidak Membuat tema-tema Seperti itu Jadi sesuatu Yang sudah final Kenapa harus Dimutungkit Seperti halnya Teman-teman Pancasila yang sudah Seperti itu Kemarin dulu Ada yang mengatakan Bahwa Pancasila itu Ditafsirkan menjadi Eka Sila Trisila Dan sebagainya Padahal Pancasila itu Sudah final Kenapa harus Diperas lagi Dengan Trisila Eka Sila Dan sebagainya Ini yang akhirnya Menimbulkan Argumentasi Menimbulkan Pendapat Publik Terkait Wacana-wacana Seperti itu Jadi sesuatu Yang sudah final Tidak perlu Diungkit-ungkit lagi Jadi Kalau kita Ingin memupuk Rasa cinta Kepada tanah air Cinta kepada Bangsanya Maka saat inilah Sebenarnya Dibuktikan Bagaimana Rasa cinta itu Di Implementasikan Di masyarakat Ketika masyarakat Sedang menghadapi Pandemi virus Corona Dimana-mana Banyak orang Yang mengalami Kesusahan Kesulitan Karena ada Keluarga yang Ditinggal Anak Istri Suami Karena terkena Virus Corona Banyak Anak-anak yang Menjadi yatim Biatu Ini adalah Kesempatan Mengulurkan Sebagian Harta kita Rezeki kita Kepada mereka Yang membutuhkan Itu adalah Salah satu Cara Memupuk Rasa cinta Kepada Bangsa Dan negara Dan Masih banyak Lagi yang Harus Diperbuat Oleh bangsa Ini Kalau kita Benar-benar Ingin Atau Memupuk Rasa cinta Kepada Bangsa Dan negara Bukan Membuat Tema-tema Seperti itu Jadi Ini adalah Momen Yang paling Bagus Untuk Membuktikan Rasa cinta Kepada Bangsa Dan negara Mencintai Tanah Airnya Kemudian Aku Pancasila Kemarin Ada yang Mengaku Saya Pancasila Saya NKRI Mari Dibuktikan Hari-hari Ini Ketika Masyarakat Terkenal Pandemi Virus Corona Itu Adalah Bukti Rial Bahwa Mereka Cinta Kepada Bangsa Dan Negaranya Itu teman-teman Yang bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh